Dipastikan meraih emas pertamanya lewat atlet putri kebanggaannya yaitu Devia Rosmaniyar pada cabang olahraga taekwondo di nomor putri tunggal, yaitu di nomor tunggal putri Pumse. Dan Indonesia dipastikan emas pertama ini disumbangkan setelah Devia Rosmaniyar mengalahkan wakil dari Iran Marian Salasori di dua set langsung pertandingan taekwondo, Pumse, tunggal putri ini, dan saat ini juga Presiden Jokowi Dodo masih menyaksikan di dalam sampai pada pengalungan medali yang akan dipersembahkan kepada Devia Rosmaniyar. Dan nantinya Presiden Jokowi Dodo pun diagendakan akan turut bertemu dengan Devia Rosmaniyar untuk memberikan selamat kepada dirinya sebagai perai emas, medali emas pertama untuk Indonesia di ajang ASEAN Games ini. Sebelumnya Devia Rosmaniyar ini telah bertanding sebanyak tiga kali sebelum bertemu dengan wakil Iran yaitu bertanding melawan wakil dari Korea Selatan di partai semifinal yaitu Yun Ji He dan sebelumnya melawan wakil dari Vietnam Chan Tuyit Van serta pada pertandingan pertama berhasil mengalahkan wakil dari Hong Kong Wong Ka Yu. Dan Devia Rosmaniyar ini pun secara resmi mendapatkan medali emas pertama untuk Indonesia melanjutkan tradisi dari Indonesia yang sebelumnya sudah mendapatkan medali perak pada cabang wusu. Dan dengan medali emas yang pertama ini pun Indonesia diharapkan masih bisa menambah sejumlah medali-medali lainnya yang masih akan diperbutkan dari sejumlah cabang-cabang olahraga lain. Sampai saat ini pun kami masih menunggu kehadiran dari Devia Rosmaniyar yang akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di jalur VIPS. Di dalam ada PM Korea Selatan serta Menteri Pemuda dan Olahraga dari negeri Malaysia yang bersama dengan Presiden Joko Widodo masih menyaksikan prosesi dari pengalungan yang sebentar lagi akan dimulai yang akan disematkan kepada Devia serta para pemenang di nomor-nomor lainnya di cabang olahraga Taekwondo ini. Dan kami pun masih menunggu bagaimana reaksi dari Devia pada saat nantinya akan diberikan pengalungan medali emas oleh Presiden Joko Widodo dan reaksi dari Presiden Joko Widodo pun kami melihat sepanjang pertandingan begitu menikmati para supporter juga begitu heboh mendukung Devia serta menyorak Devia dan juga memberikan semangat untuk Devia untuk terus mendapatkan hasil yang terbaik.